Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bersama lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Busumater Indonesia Dan dalam kesempatan kali ini kita menggunakan armada POB sini ya Kupu-kupu ayu dari Mas Ardika Dan ini untuk modnya, ini adalah mod Hino RM280 Untuk modnya dari Mas Sanggasa Putra dan juga Pak Farid Matiawan Untuk statusnya adalah Cell Dan ini sebenarnya adalah versi yang pertama ya Jadi kalau versi yang kedua itu Saya belum memiliki untuk livery-nya ya Dan ini versi yang pertama Keren ya untuk livery-nya ini dari Mas Ardika Terlihat sangat detail sekali Wih, mantep ya Apalagi di bagian kacanya, ini keren banget Kok bisa keren, karena disini untuk tulisannya itu kayak Apakanya itu mantap gitu ya Mantap pokoknya Dan Ini kayaknya topinya Kayak agak aneh gitu ya Tapi gimana ya Siap bentar, kita cek dulu ya Ini versi yang pertama saya jadi Kayak agak kemajuan gitu ya Tapi entah di aslinya apakah seperti ini atau tidak Saya juga Ini ya Belum memperhatikan detail dari SR3 ya Oh enggak ternyata Ini efek cuma efek kamera ya Oke teman-teman langsung aja ya Kita gunakan untuk perjalanan Kita nanti akan ini Pokoknya sedapatnya ya Pokoknya kita nanti akan berjalan-jalan Menggunakan armada ini gitu ya teman-teman Dan ini untuk settingannya Mantap ini Ini ngomong-ngomong yang ada plat identitasnya ya Jadi otomatis dijamin aman Kalau tidak ada identitas itu ya Seperti itulah ya Sering Di galer itu sering banget gitu Wies mantep ya Ini di budget ini Yang kurang adalah lampu ini ya Lampu senja itu belum ada teman-teman Lampu senja Terus Lampu tembaknya kan sudah ada Mungkin lampu senja sih Sama ini teman-teman Apa itu Kalau ini Lampunya itu refleksinya itu Nggak sampai ke asfal gitu Jadi Ya seperti ini gitu ya Tapi nggak apa-apa lah ya Yang penting itu bisa digunakan secara lancar gitu Minimal 30 fps lah ya Karena budget ini Game-nya ringan banget gitu ya Selama di HP Menengah ke bawah Karena HP saya ini Sudah Termasuk tua sih Karena RAM-nya ini kan Cuma hanya 3GB saja Teman-teman Kalau S2 Kemarin itu Yang sr3 panorama dari mas valen itu Rasanya berat banget gitu ya Apalagi nggak bisa dipasang livery Di bagian errornya itu bagian teksturnya ya Kayaknya liverynya mungkin yang terlalu berat Kan saking banyaknya livery terus menjadi berat gitu ya Tapi modnya itu sungguh detail banget teman-teman Mulai dari ada animasi power window-nya Terus ada ini bermacam-macam file Kalau pokoknya detail banget juga sudah ada strobonya gitu ya Kalau ini eh kita belum pernah ngecek ya Pakai ini ada strobonya Oh ada ternyata Saya baru tahu Tapi yang nggak ada ini adalah running tag ya Nah kemudian ada running tag Dan untuk settingan animasi itu Lebih suka Ini ya yang mod sr2 hindu teman-teman Karena Bagian vexedownya Itu juga di bagi Untuk Ini ya Untuk lampu sennya itu loh Yang lampu alis Itu kan bisa diganti dengan lampu alisnya Lampu sennya itu Kalau ini kan harus kayak menurunkan suspensi dulu Baru bisa menyala untuk lampu alisnya Tapi kalau di etx2 kan Itu lampunya itu bisa dibuat gantian gitu loh ya Jadi bisa dibuat lampu alis Dan juga bisa dibuat untuk lampu sen gitu ya Waduh Nah bro dong Andai saja ini bujit ini ada semacam Settingan yang menggunakan joystick Bakalan lebih enak ya Tapi sayangnya di bujit ini Kayak kurang ada sensasi Berat dari kendaraannya ya Kalau di game lain kan Kayak ada semacam Pertama kali gas itu Ini ya Kayak ada semacam Yang membuat berat gitu ya Nah saya itu kendaraannya ya Bukan modnya Dan mungkin temen ada saran mengenai mod OBB Karena saya rindu banget untuk Pakai moto BB ya Jadi Sudah lama saya nggak Pakai moto BB Dan saya sekarang itu Lebih banyak menggunakan Ori dari Malayo Dan saya mau Memasang kodenum itu Nah kenapa rasanya itu Mager banget ya Kayak lebih enak itu Langsung Saset-saset gitu ya Walaupun Lebih enak itu Kayak Di custom sendiri Gitu enak Tetapi ya Gitu Kadang itu ribet Dan juga Kalau Kita salah pasang itu Bisa nge-crash gitu Dan ini seperti versi awal Itu mapnya itu Kecil ya disini Jadi Kalau yang versi 2 kan Mapnya Udah lumayan gede tuh Lagi versi pertama ini Mapnya kecil Nanti kita akan Cobain Livery yang lain Misal Dari Akademi TNI AD Itu udah ada Untuk liverynya Nanti Kita akan coba Karena Akademi Militer Yang TNI AD Itu sudah punya Bus yang SR3 Akmil Nanti kita akan coba Untuk liverynya itu Saya dapatkan dari grup Untuk liverynya Itu Buatan masyarakat Apa saya lupa Karena Itu sudah lama banget Dan saya belum Mencobanya Sampai sekarang Gitu Wuih Sekeranya Untuk pemandangannya Keren di Bali Ini Dan sayangnya di pusit ini Belum ada Alas Alas apa ya Yang ada di Jawa Tengah Yang terkenal itu Alas Purwa Atau Alas Ruben Oh iya Alas Ruben Itu belum ada Kalau ada Pasti jalannya itu Berkelak-kelak Gitu Wuih Wuih Hampir Aduh Malah Naprek Oke teman Mungkin Cukup sekian Kita jalan-jalan Pada kesempatan Kali ini Dan bila ada teman-teman Ada saran Mengenai konten Apa yang harus kita buat Bisa langsung Tulis di kolom komentar ya Oke teman-teman Mungkin cukup sekian Video yang dapat saya samikan Kurang lebihnya Mohon maaf Akhir kata Saya beri Jantun channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wajit Mari Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton